Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT Banyak orang tua yang mengkhawatirkan Bagaimana nanti anaknya menjadi apa Bagaimana anakku nanti menjadi apa Bagaimana masa depannya Bagaimana dan bagaimana dan bagaimana Marilah kita kembali kepada ayat Al-Quran Kita mengambil ibrah Kisah dari salah satu nabi yang Allah abadikan kisahnya di dalam Al-Quran Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT Dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan Betapa perhatiannya Nabi Yaakub kepada anak-anaknya Mereka tidak dikatakan apa yang kalian makan Tetapi apa yang kalian sembah setelah kematianku Dan anak-anaknya dengan serambak menjawab Saya akan menyembah Tuhanmu Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan Bahwasannya perhatian orang tua Tidaknya kepada agama anak-anaknya Karena kita melihat Awala din solehin yada'ulah Yaitu anak yang mendoakan orang tuanya Bukan anak yang menafkai orang tuanya Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT Mari kita genggam Islam Mari kita cantumkan Islam Agar kelak nanti ketika hari kiamat Kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Selain daripada Al-Quran Allah juga menjamin keberanusan syariat Islam Ketika syariat Islam ditegakkan Maka Islam dan kejayaan akan selalu menjadi peradaban Kenapa kita harus menjaga syariat Islam? Karena kita yakin syariat Islam akan selalu kekal Sampai nanti hari kiamat Meskipun orang-orang tidak mau sholat Tetapi kewajiban sholat akan tetap ada Sampai nanti hari kiamat Meskipun orang-orang di dunia ini tidak mau puasa Tetapi kewajiban untuk puasa Masih akan tetap ada sampai hari kiamat Islam hadir bukan memberikan suatu penghalang Tetapi Islam hadir memberikan kita suatu pencerahan Islam hadir bukan memberikan kita larangan-larangan Tetapi memberikan kita suatu manfaat Yang Allah sendiri rahasiakan Selain daripada hal-hal tersebut Hal yang akan Allah jaga sampai nanti hari kiamat adalah Bahasa Arab Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT Kalau kita melihat Islam, Al-Quran, dan syariat Islam Tidak lepas dari yang namanya bahasa Arab Maka Belajar bahasa Arab merupakan suatu kewajiban kita Untuk bisa memahami Islam Memahami Al-Quran dan memahami syariat Islam Jika kita tidak bisa membelajari bahasa Arab Maka akan mudah kita dibodohi orang-orang yang suka membodohi kita Maka belajar bahasa Arab merupakan suatu perjuangan Belajar bahasa Arab merupakan suatu ibadah Yang mana kita akan memperjuangkan agama Allah Kalau bukan kita siapa lagi Kalau bukan kita Nanti kita akan cepat mati Maka belajar bahasa Arab adalah suatu kewajiban Terutama kita sebagai para pemuda-pemuda Yang akan memperjuangkan Islam ke depannya Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT Dan hal terakhir yang akan dijaga oleh Allah Sampai nanti hari kiamat Adalah ilmu pengetahuan Kita ketahui bahwasannya ilmu pengetahuan Dari zaman dulu sampai zaman sekarang selalu berkembang Kita tidak mengetahui Dulu ada kamera Sekarang sudah ada handicap Kita selalu dikembangkan Kita selalu diberikan inovasi-inovasi tentang ilmu teknologi Maka kewajiban untuk belajar Sudah menjadi suatu kewajiban yang primer Untuk kita utamakan Kalau seandainya kita tidak belajar Siapa yang akan mengajari kita Siapa yang akan mengajari penerus-penerus agama kita Kita pandangin mereka Kita pandangi kita belajar Untuk nanti kita ajarkan kepada saudara-saudara kita Atau anak-anak kita Atau penerus perjuangan agama Islam Dan belajar bukan hanya menjadi kewajiban kita Bukan hanya menjadi kewajiban anak-anak muda Tetapi belajar juga menjadi kewajiban Mereka yang masih bernyawa Dan mereka yang memusai kecintaan terhadap Islam Mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi seorang muslim laki-laki maupun muslim perempuan Maka tidak ada alasan untuk kita yang masih bernyawa untuk belajar Karena kalau seandainya kita tidak belajar Maka kebodohan akan berada di mana-mana Demikianlah yang dapat kami sampaikan hadirin Kami mohon maaf Apabila yang kami sampaikan Terdapat kesalahan-kesalahan itu murni dari kami Dan apabila ada yang benar Itu adalah murni dari Allah Aku lukaulihada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton